Hai Okejooners, malam ini Okejoon akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Kamis 8 Agustus 2024. Kabar pertama, ada berita kurang enak nih dari host dan komedian Andre Taulani yang menggugat cerai sang istri. Andre Taulani mendaftarkan permohonan talak cerai atas Erin di pengadilan agama Tiga Raksa Tanggerang sejak April silam. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat mereka sudah menikah selama 19 tahun. Novio Manurung, kuasa hukum Andre Taulani menegaskan, tak ada isu orang ketiga dibalik keputusan kliennya untuk bercerai. Sang komedian hanya merasa tidak ada lagi kecocokan dengan sang istri dalam berubah tangga. Dari Andre Taulani, kita beralih ke kabar penangkapan dua terduga teroris di Jakarta Barat pada 7 Agustus 2024. Juru bicara Densus 88 anti-teror, Kombes Aswin mengatakan, dua pria berinisial RJ dan AM masih terafiliasi dengan ISIS. Lewat media sosial, keduanya kerap membagikan narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS. Mereka mengibarkan bendera ISIS sambil memegang senjata disertai ajakan untuk mendukung daulah islamiyah alias ISIS, kata Aswin. Selanjutnya ada kabar dari Federasi Sepak Bola Malaysia yang ingin berguru kepada Indonesia dan Shin Taeyong. Mo Firdaus Mohamed, wakil presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, mengatakan timnas Malaysia akan mencontek strategi Indonesia yang rajin menjalani laga dengan tim peringkat 100 dunia. Ia mengambil contoh saat timnas Indonesia menghadapi Argentina. Meski kalah 0-2, namun timnas Indonesia mendapat pengalaman berharga dari laga itu. Eksposur ke timnas Malaysia itu penting, semoga kami bisa mendapat lawan lebih baik, ujar Firdaus. Dari Sepak Bola, mari beralih ke kabar PKS yang mulai berpikir untuk meninggalkan Anies Baswedan. PKS tampaknya mulai menjajaki peluang mengalihkan dukungan mereka dari Anies Baswedan ke Ridwan Kamil di Pilgub, Jakarta 2024. Skenario itu dilakukan PKS jika Anies tak kunjung mendapat mitra koalisi. Juru bicara PKS, Muhammad Kolit mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan Anies Baswedan dan Sohibul Imam maju ke Pilgub, Jakarta. Namun hingga kini pasangan tersebut masih kekurangan 4 kursi untuk mendapatkan tiket pendaftaran. Sebagai penutup, ada kabar terbaru dari proyek Ibu Kota Nusantara. IKN akan memulai membangun proyek terowongan bawah laut senilai 11 triliun rupiah pada tahun depan. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga mengatakan pihaknya baru merampungkan studi kelayakan. Danis menjelaskan, terowongan itu akan berbentuk kotak dengan panjang 1 hingga 1,5 km. Kementerian POPR rencananya akan membangun 6 lajur jalan tol di terowongan itu. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Bye Okezoners!